Pada video yang sebelumnya, kita sudah trekking di Curug Lioasi Sentul Bogor yang lumayan seru. Untuk kali ini, trekkingnya jauh lebih seru dan jauh lebih menarik karena kita akan trekking di tiga curug sekaligus, yaitu Curug Hordeng, Curug Kembar, dan Curug Ciburial. Masih di daerah Sentul juga, cuma sedikit lebih jauh saja. Ketiga curug ini sebenarnya bersebelahan satu sama lainnya, dan jaraknya pun berbeda beberapa meter saja, masih dalam satu aliran air. Kalau trekking di Curug Lioasi, trekrutnya sangat mantap. Jalan mendaki dan jalan menurunnya sangat berasa, dan jaraknya pun lebih jauh dari jarak trekking di Curug Hordeng. Untuk di Curug Lioasi, aliran airnya kurang begitu deras. Tetapi pada Curug Hordeng ini, aliran airnya sangat kencang. Ada air terjunnya lho. Pokoknya sangat menarik deh untuk dikunjungi. Oh iya, kalau mengunjungi Curug Hordeng ini, usahakan jangan bawa mobil yang berbadan lebar. Karena jalan menuju ke Curug Hordeng ini agak kecil, cuma muat pas untuk satu mobil saja. Kalau ada dua mobil pas-pasan, kita harus cari tempat untuk agak minggir sedikit, supaya mobil yang dari arah berlawanan bisa lewat. Dan datang ke Curug Hordeng ini, usahakan pagi-pagi guys, karena kalau weekend selalu rame banget deh. Kalau trekking di Curug Hordeng ini, jalannya lebih banyak mendatar. Ada juga jalan yang agak medaki, dan ada juga jalan yang agak menurun, tetapi tidak terlalu banyak. Dan treknya pun lebih pendek dari trek-treking di Curug Lioasi. Tetapi view pemandangan alamnya, bagus banget deh. Kita bisa melihat sawah terasering, keren deh pokoknya. Dan view Curugnya, bagus banget deh. Bagi yang belum pernah pergi ke Curug Hordeng ini, Anda harus datang ke Curug ini. Curugnya luar biasa deh. Pokoknya keren abis. Yuk kita intip videonya. Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! terima 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 menonton!